Intro Hai Sobat Desa Semua Sekarang kita akan membahas karang taruna yang meliputi program kerja, sejarah, manfaat, struktur, serta sumber dananya Oke kita langsung saja ke sejarah karang taruna Berdiri pada tanggal 26 September tahun 1980 di kampung Melayu menjadi awal dari usaha para pemuda dalam kesejahteraan sosial di lingkungannya Yang dalam hal ini hanya meliputi desa atau kelurahan Sejarah yang tercatat pada tanggal 26 September 1980 dituangkan dalam kepedulian yang ditorehkan pada berbagai macam kegiatan Dengan niap membantu sesama dengan berbagai kegiatan pengisian waktu luang Diharapkan generasi bangsa kita ini tidak memiliki kualitas rendah Semakin ke sini karang taruna semakin digemari Sudah banyak muncul berbagai organisasi semacam ini di berbagai desa maupun kelurahan Kegiatan mereka pun semakin menjadi banyak Tak cuma sebagai pengisi waktu luang Karang taruna lebih sering disebut sebagai organisasi kepemudaan Indonesia Seperti pengertiannya anggota dari karang taruna adalah orang-orang yang masih berjiwa muda Kalau menurut Hermensos nomor 77 tahun 2010 tentang pedoman karang taruna Tertulis disana anggota memiliki usia sekitar 13 sampai 45 tahun Kenapa karang taruna begitu penting? Salah satu contoh jelas kenapa organisasi ini begitu berdampak pada tingkat kriminalitas yang begitu menurun Aksi kriminal kebanyakan dilakukan oleh orang-orang yang masih berjiwa muda Karena jarang ada loh penjahat tubuhnya sudah ringkih, keriput, dimakan usia bukan? Karang taruna lebih diperuntukkan pada masalah sosial yang menimpa di lingkungan tempat tinggal mereka Mereka mengurus kepentingannya sendiri mengingat ruang lingkupnya hanya sebatas desa Bukan wilayah yang buas Desa pun sendiri termasuk dalam daerah otonom Pemerintah tidak memegang peranan penting di dalamnya Hanya ada pemuda dan warga yang mendiami desa Tumbuh dan berkembang di lingkungan para pemuda dan pemudi Pengurusnya pun juga para pemuda Fokus permasalahannya pun juga ditunjukkan pada para pemuda Karang taruna benar-benar identik dengan sesuatu yang berjiwa muda Organisasi ini mungkin tak terlalu dianggap keberadaannya Tapi percayalah tanpa mereka sebuah desa atau kelurahan akan terasa tidak lengkap Kita butuh mereka dalam setiap desa Jadi bagi anda yang masih muda tak ada salahnya menjadi bagian dari mereka Tugas karang taruna Ada beragam tugas yang diemban oleh organisasi para pemuda ini Namun yang paling menonjol tugasnya adalah Menjaga kesejahteraan sosial dalam lingkungan yang dibunuhnya Pengertian kesejahteraan sosial sendiri adalah terpenuhinya Kebutuhan warga negara yang meliputi kebutuhan materi Sosial, spiritual, serta hal lain yang penting Sebagai penunjang kualitas hidup warga Hingga membuat warga bisa berkehidupan layak dan tidak serba kekurangan Agar lebih jelasnya berikut beberapa tugas mereka Satu, membantu orang-orang tidak mampu secara finansial dengan memberikan mereka pekerjaan Dua, menciptakan rasa tanggung jawab pada sesama makhluk sosial yang tak bernasib baik dari kita Juga, mengatasi berbagai masalah-masalah sosial Tiga, meningkatkan kualitas para pemuda dan pemudi lewat aktivitas sosial yang dapat membantu kepribadian mereka menjadi lebih baik Empat, menyelenggarakan berbagai acara yang bertujuan untuk membangun karakter jiwa pemuda yang membanggakan Lima, menumbuhkan semangat kebersamaan, sosialisasi yang kuat antar satu warga dengan warga yang lain Enam, mencegah segala hal-hal buruk terjadi, seperti masalah yang membuat kesejahteraan sosial berkurang Tujuh, sebagai penyelenggara kegiatan peningkatan kewirausahaan bagi para pemuda agar dalam kehidupannya lebih mengerti meski latar belakang hidup yang tidak mendukung Delapan, meningkatkan kualitas pendidikan warganya agar tidak mengalami keterbelakangan pendidikan Sembilan, mewujudkan kehidupan sejahtera secara merata pada seluruh warga karang taruna Selanjutnya, kegiatan karang taruna Setiap organisasi yang berdiri tentunya memiliki kegiatan untuk dilaksanakan supaya perkumpulannya tersebut tampak hidup Begitupun dengan karang taruna, adapun kegiatan-kegiatannya yang mungkin anda semua belum benar-benar bertahui adalah sebagai berikut Satu, memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan entah itu dalam bentuk materi atau fisik Dua, memberikan pelayanan kepada warga Pelayanan ini bisa meliputi berbagai hal Jadi, para warga pun bisa tertolong jika tak bisa melakukan sesuatu kegiatan itu sendiri Tiga, melakukan pembimbingan kepada warga Contohnya, bimbingan sosial dengan memberikan motivasi menerima konsultasi para warga lantas memberikan saran pada mereka Empat, melakukan suatu dorongan pada warga agar selalu berpartisipasi dalam setiap kegiatan Agar sisi gotong royong tidak bisa dilepaskan dari kehidupan warga Lima, memberikan usaha pada warganya yang kurang berpenghasilan atau tidak memiliki penghasilan Kegiatan ini dinamai dengan usaha ekonomi produktif Selain kegiatan-kegiatan kepedulian yang lebih condong pada materi dan sosial Karang Taruna juga tak melupakan kegiatan lain yang fokus pada ragawi, kesehatan badan atau kesehatan batin Karang Taruna juga menggelar beberapa kegiatan, rekreasi, serta olahraga yang dapat menghibur para anggota serta warganya Karena hidup tak akan bisa berjalan sempurna bila raganya saja sakit Maka, mereka pun menciptakan kegiatan-kegiatan yang menghibur ini Tak lupa, olahraga juga dipilih karena kesehatan diraih dari sana Dari berbagai macam kegiatan organisasi ini Pada akhirnya, kita akan tahu bahwa organisasi tersebut benar-benar serius dalam bidangnya Selanjutnya, mempaat Karang Taruna Tak terlepas dari kegiatan Karang Taruna yang penuh dengan hal-hal positif Di lain sisi, pastinya tiap kegiatan yang dilakukan memiliki mempaat sendiri-sendiri Jadi beruntung sekali kalau saat ini Anda adalah anggota Karang Taruna Tetaplah tinggal di sana, jangan keluar dari keorganisasian itu Dan ingatlah, ada banyak manfaat yang bisa Anda peroleh dari Karang Taruna ini Untuk lebih jelasnya, berikut beberapa manfaat yang akan Anda rasakan dari Karang Taruna Entah itu Anda berada di posisi sebagai anggota atau warga yang terbantu Satu, membuat kehidupan menjadi sejahtera Manfaat pertama yang kita peroleh, ya kita bisa hidup lebih sejahtera Para warga yang kurang mampu dalam hal apapun seperti ekonomi, kesehatan, spiritual, dan lain-lain akan diatasi oleh mereka Ini membuat kesejahteraan pun akan kita dapat dengan mudah karena ada orang-orang yang mau untuk mengatasinya Kedua, masalah sosial bisa lebih mudah untuk diselesaikan Coba bayangkan kalau tak ada Karang Taruna di tempat tinggal Anda Jika ada masalah sosial, siapa yang nantinya akan menyelesaikannya Karang Taruna sudah memiliki cara untuk menyelesaikan masalah sosial Sudah mempunyai kegiatan resmi yang diharapkan bisa membantu masalah-masalah sosial itu diselesaikan Tiga, kehidupan di sekitar kalian tidak akan sepi dengan hiburan Maksud dari hiburan di sini itu seperti kegiatan-kegiatan rekreasi yang diadakan organisasi ini Jika tak ada Karang Taruna, rasanya desa kalian akan sepi Coba saja bayangkan saat kemerdekaan Indonesia datang yang menyelenggarakan berbagai acara hingga kampung kalian ramai adalah mereka Empat, menghindarkan para pemuda dari pergaulan yang tidak benar dengan hanya terfokus pada Karang Taruna Para pemuda akan lebih abe pada hal-hal negatif di luaran sana Lima, jiwa para pemuda menjadi lebih baik dengan kehadiran Karang Taruna Jiwa para pemuda, khususnya yang menjadi anggota Karang Taruna akan lebih terbentuk Mereka bisa lebih mudah menyesuaikan situasi dan kondisi dalam setiap keadaan yang harus dihadapi mereka Membuat mereka mudah untuk bersatu dengan orang lain, menghargai pendapat, mau untuk berkembang bersama orang-orang Jiwa mereka akan menjadi siap untuk kapan saja melakukan aksi gotong royong di tengah kehidupan mereka dan masih banyak lagi yang lainnya Yang selanjutnya, struktur Karang Taruna Layaknya organisasi lain yang memiliki struktur kepengurusan, Karang Taruna pun demikian Berdasarkan peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 83 garis miring HUK garis miring 2005 tentang pedoman dasar Karang Taruna berikut susunan strukturnya Satu, ketua Memiliki kewenangan, membuat serta menyetujui keputusan yang dilaksanakan dalam musyawarah antar anggota Tugas dari seorang ketua adalah memimpin, ini merupakan posisi paling tinggi dalam struktur organisasi kepemudaan Indonesia Dua, wakil ketua Karena wakil ketua, maka tugasnya tidak terlalu jauh berbeda dengan ketua, hanya saja ia lebih dibutuhkan saat ketua berhalangan Tiga, sekretaris Fungsi dari sekretaris adalah mengatur keluar masuknya uang dengan mencatat pengeluaran maupun pendapatan Ia bekerja bersama bendahara dalam mengatur uang Namun, sekretaris juga bertugas menandatangani keluar masuknya pengurus-pengurus dan mengkoordinasi seluruh penyelenggaraan organisasi meliputi administrasi maupun tata kerja Selanjutnya, wakil sekretaris Tugasnya adalah membantu sekretaris utama juga menjadi pengganti bila sekretaris utama berhalangan melakukan tugasnya Selanjutnya, bendahara Seperti bendahara kebanyakan, tugas bendahara di Karang Taruna adalah mengatur keuangan Ia mengatur uang bersama ketua dan sekretaris, mereka menjadi tim kerja keuangan Yang selanjutnya, wakil bendahara Wakil bendahara adalah membantu atau menggantikan atau bertanggung jawab pada bendahara utama di dalam tugasnya Tentu saja, wakil bendahara hal yang diurus juga tentang keuangan dan kekayaan milik organisasi Yang selanjutnya, bidang pendidikan dan pelatihan Mereka lah yang langsung terjun melakukan kerja nyata pada masyarakat dengan menciptakan aktivitas yang bermanfaat pada warga Mereka bertugas untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia menjadi lebih baik Yang selanjutnya, bidang usaha kesejahteraan sosial Tugasnya sudah pasti mesejahterakan warga Karang Taruna Entah dalam cara apa dan bagaimana, mereka memiliki cara masing-masing Namun yang jelas, sasarannya di sini adalah para penyandang masalah kesejahteraan sosial Yang selanjutnya, bidang kelompok dan usaha bersama Di posisi ini, mereka memiliki mewenang menyelenggarakan kegiatan yang membangun ekonomi menjadi stabil Kegiatan itu seperti pembuatan lapangan kerja, menciptakan usaha baru, mengajak kerjasama dengan orang lain Yang selanjutnya, bidang kerohanian dan mental Mereka memiliki tugas melaksanakan kegiatan berbau rohani entah itu masih dalam tahap perencanaan atau pelaporan Di bidang kerohanian yang mereka urus adalah tentang kerohanian dan mental Yang selanjutnya, bidang olahraga dan seni budaya Mereka mempunyai tanggung jawab besar atas segala penyelenggaran aktivitas yang berhubungan dengan olahraga dan seni Tugasnya adalah merancang kegiatan itu serta melaksanakannya di kehidupan nyata desa mereka Yang selanjutnya, bidang lingkungan Sebagaimana pemerhati lingkungan, posisi ini bertugas dalam menjaga lingkungan tempat tinggal di sekitar karang taruna itu berbiri Yang selanjutnya, bidang hubungan masyarakat Struktur kepengurusan karang taruna yang terakhir adalah mereka yang bertugas sebagai penjaga tali silaturahmi Antara masyarakat tetap berlangsung Oke, kita lanjut kepada program kerja karang taruna Secara umum, saya akan memberikan beberapa contoh program kerja yang mereka lakukan Mereka melakukan itu semua semata-mata hanya ingin mensejahterakan warga karang taruna Sungguh mulia sekali hati mereka Dan berikut inilah beberapa program kerja yang dilakukan oleh organisasi yang berisi para pemuda tersebut Di sini, saya akan mengelompokannya dalam tiap-tiap bidang program kerja mereka 1. Bidang lingkungan Program kerjanya 1. Merencanakan kegiatan gotong royong bersih-bersih desa 2. Melakukan kegiatan peduli lingkungan dengan penanaman pepohonan di sekitar jalanan 3. Mengajari penduduk desa untuk tidak membuang sampah sembarangan dengan menyediakan tempat sampah di setiap sudut desa 2. Bidang pendidikan Program kerjanya 1. Menolong orang-orang yang kurang mampu untuk tetap melanjutkan sekolahnya 2. Memberikan fasilitas seperti tas sekolah, sepatu, buku agar para pelajar lebih semangat dalam mencari ilmu 3. Memberikan hadiah pada anak yang berprestasi 3. Mengajarkan beberapa mata pelajaran atau memberikan pengetahuan pada anak-anak yang putus sekolah 4. Memastikan penduduk desa, bahkan anggota karang taruna untuk wajib bersekolah minimal 12 tahun 3. Bidang ekonomi Program kerjanya 1. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat yang kurang mampu dengan memberikan usaha yang sesuai dengan keahliannya 2. Menciptakan lapangan kerja 3. Memperluas lapangan kerja 4. Membantu orang-orang yang kurang mampu dengan memberikan kebutuhan pokok sehari-hari 5. Membentuk kelompok pertanian yang nantinya bekerja sama untuk menciptakan hasil tani yang lebih baik 6. Membuka usaha yang nantinya dijalankan oleh orang-orang pengangguran supaya hidupnya lebih berguna 4. Bidang spiritual Program kerjanya 1. Menyambut tahun baru Islam dengan mengadakan kegiatan yang islami 2. Memeriahkan malam takbir hari raya Idul Fitri 3. Mengadakan pengajian untuk segala usia 4. Menyambut bulan ramadhan dengan berbuka bersama di masjid terdekat oleh seluruh kampung 5. Bidang pelatihan Program kerjanya 1. Melaksanakan pelatihan menjahit untuk ibu-ibu atau pemuda-pemudi yang mau 2. Menyelenggarakan pelatihan teknik komputer atau hal-hal yang berbau elektronik 3. Melaksanakan pelatihan memasak kue 6. Bidang olahraga Program kerjanya 1. Mengadakan acara jalan sehat untuk seluruh warga desa 2. Saat 17 Agustus-an dilaksanakan lomba olahraga 3. Menjadolkan untuk setiap hari-hari tertentu mengikuti kegiatan senam 4. Membentuk kelompok sepak bola, voli, atau jenis olahraga lain untuk dipertandingkan dengan desa lain 7. Bidang kesenian Program kerjanya 1. Mementaskan tarian adat dari suatu daerah di panggung pertunjukan 2. Membuat lomba yang berhubungan dengan kesenian untuk anak-anak 3. Menjaga tradisi sebuah desa tidak membiarkannya mati dengan selalu memegang tradisi tersebut kuat-kuat dalam setiap kesempatan Oke selanjutnya kita bahas sumber dana karang taruna Mungkin kalian penasaran dari sekian banyaknya kegiatan yang dilaksanakan karang taruna Dari sumbangan setiap anggota, entah itu anggota aktif maupun pasif Tak ada paksaan dalam pemberian sumbangan Mereka yang menyumbang adalah mereka yang benar-benar ikhlas dan keperluan hidupnya masih tercukupi Tak hanya sumbangan mereka juga mendapatkan dana lain dari melakukan iuran yang sudah dijadwalkan oleh anggota aktif Dana juga mereka dapatkan dari hasil usaha yang mereka bangun Usaha ekonomi produktif contohnya Dapat dikatakan hasil usaha itu nantinya tidak mereka nikmati sendiri Tapi dibagikan kepada orang lain lagi Mengagumkan bukan? Yang kedua pendapatan eksternal Pendapatan ini mereka dapat dari luar Tak jauh beda dengan pendapatan dari dalam Cuman disini orang luarlah yang memberikan pengaruh Penyumbang-penyumbang ini biasanya adalah warga-warga yang tinggal di lingkungan organisasi itu sendiri Memang tidak jauh-jauh tempat mereka mendapatkan dana Masih mengandalkan orang-orang di sekitar mereka Dana juga didapat dari penghasilan usaha yang mereka bangun dengan warga lain Kerjasama itu juga memberikan hasil buat Karang Taruna Namun sebelum itu mereka harus mengikat dengan siapa mereka melakukan kerjasama agar jelas ujungnya Yang ketiga dana dari sponsor Tak jarang saat Karang Taruna mengadakan kegiatan ada beberapa iklan di acara mereka Itulah cara Karang Taruna mendapatkan dana tambahan dengan menampilkan sponsor dari beberapa produk Yang keempat dana Karang Taruna juga bisa berasal dari pemerintah Subsidi yang diberikan pemerintah lumayan membantu dalam melaksanakan kegiatan dengan tujuan kesejahteraan sosial Ataupun urusan kepemudaan Dana yang sudah terkumpul itu nantinya tidak diambil oleh Karang Taruna atau dinikmati sendiri Oke itu saja yang Terima kasih